Baik, kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan dari koreografi proses bisnis untuk pertemuan kali ini. Jadi di pertemuan kali ini kita akan memberikan atau membahas tentang koreografi desain dan yang kedua adalah koreografi implementation. Di dalam koreografi desain sendiri kita akan bagi menjadi beberapa topik pembahasan. Untuk topik yang pertama adalah kita akan membahas tentang aktivitas-aktivitas dalam fase desain pada sebuah koreografi proses bisnis. Dan yang kedua kita akan mencoba untuk melihat aturan kompatibiliti pada fase desain di dalam koreografi proses bisnis. Nah, di dalam aktivitas-aktivitas dalam fase desain ini kita akan dihadapkan pada beberapa level abstraksi atau level model yang harus ada ketika kita akan melakukan desain di dalam koreografi. Sedangkan untuk aturan kompatibiliti, kompatibiliti sendiri tujuannya adalah untuk melihat apakah ada keselarasan antara orkestrasi yang terjadi di tiap-tiap partisipan ketika dilakukan koreografi. Oke, jadi selamat mengikuti. Semoga bermanfaat. Baik, jadi untuk yang pertama kita akan membahas tentang empat tingkatan model yang ada di dalam fase desain di dalam aktivitas koreografi proses bisnis. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ada empat abstraksi atau empat tingkatan model. Yang pertama adalah struktur desain, yang kedua adalah behavioral desain. Struktur desain dan behavioral desain ini merupakan high level desain yang harus ada sebelum kita menurunkan dari proses bisnis atau koreografi proses bisnis menjadi kompatibiliti atau dilakukan yang namanya uji kompatibiliti. Baik itu kompatibiliti secara struktur maupun kompatibiliti secara perilaku. Nah, yang kedua, maaf, yang ketiga di sini ada empat tingkatan model yang ketiga yaitu collaboration scenario dan yang terakhir adalah behavioral interface. Nah, oke, mari kita bahas masing-masing. Tetapi sebelumnya kita perlu tahu bahwa di dalam fase desain atau pada koreografi, di dalam fase desain pada sebuah koreografi proses bisnis, itu ternyata memiliki empat tingkatan model. Nah, empat tingkatan model itu adalah struktural model, behavioral model, collaboration scenario, dan behavioral interface. Empat tingkatan model ini memang harus dilakukan secara berurutan, jadi tidak bisa kita melakukan collaboration scenario, tetapi sebelumnya kita tidak melaksanakan struktur desain dan behavioral design. Nah, seperti itu. Oke, mari kita bahas masing-masing. Yang pertama adalah high level design yaitu struktur desain. Nah, di dalam struktur desain ini, atau pada tingkat abstraksi pemodelin ini, akan didefinisikan peran dari tiap-tiap partisipan yang bertanggung jawab pada aktivitas koreografi atau pada proses koreografi. Selain kita akan mencoba untuk mengidentifikasi para partisipan yang bertanggung jawab dalam aktivitas koreografi, kita juga harus melakukan identifikasi apa sih komunikasi atau bagaimana cara komunikasi atau bagaimana pola komunikasi antar partisipan yang bertanggung jawab di dalam proses. Jadi di sini ada dua aktivitas yang harus dilakukan di dalam struktur desain. Yang pertama adalah identifikasi partisipan dan yang kedua adalah identifikasi cara komunikasi antar tiap peran yang ada di dalam koreografi. Nah, aktivitas pemodelan ini atau struktur desain ini sendiri itu akan dijalankan di dalam suatu fase yang disebut dengan fase identifikasi partisipan. Fase identifikasi partisipan itu merupakan aktivitas yang dilakukan sehingga bisa menghasilkan peran dan cara komunikasi. Oke, yang kedua sekarang kita akan membahas tentang behavioral design. Nah, di dalam behavioral design ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi yang namanya milestone dari tiap-tiap aktivitas kolaborasi serta urutan-urutan dari milestone tersebut jika itu digabungkan ke dalam suatu proses. Nah, tingkat pemodelan ini atau tingkat pemodelan behavioral design ini bisa didapatkan melalui aktivitas yang disebut dengan fase pendefinisian milestone. Jadi, pada behavioral design akan didapatkan dua output. Yang pertama adalah identifikasi milestone dan yang kedua adalah yang namanya urutan dari milestone ketika digabungkan ke dalam suatu proses bisnis. Nah, setelah kita melakukan identifikasi partisipan, identifikasi cara komunikasi antar peran yang ada di dalam partisipan, identifikasi milestone dan identifikasi urutan milestone, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat skenario kolaborasi. Nah, skenario kolaborasi itu digunakan untuk apa? Skenario kolaborasi itu memang digunakan untuk menggambarkan komunikasi yang terjadi antar partisipan sampai dengan akhir dari sebuah milestone yang ada di dalam sebuah proses. Jadi, di sini akan menggabungkan dua konsep. Yang pertama, menggabungkan dari behavioral design dan yang kedua, menggabungkan dari struktur design. Kita akan mencoba untuk menggabungkan partisipan serta milestone yang akan dilakukan oleh tiap partisipan serta menghubungkan milestone-milestone dari tiap partisipan yang ada. Nah, itu merupakan tujuan dari kolaborasi skenario. Nah, pada tingkatan model ini dilakukan penggabungan antara high level struktur design ya, sudah kita jelaskan tadi atau sudah kita bahas tadi, dengan high level behavioral design. Dengan memodelkannya, jadi outputnya adalah suatu model untuk kolaborasi skenario ini ke dalam suatu bentuk yang disebut dengan kolaborasi skenario kolaborasi. Nanti kita akan mencoba untuk melihat dan membahas apa sih yang dimaksud atau model dari skenario kolaborasi itu seperti apa. Yang terakhir, yang harus ada di dalam fase desain pada sebuah kegiatan koreografi proses bisnis itu adalah menentukan behavioral interface. Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa di dalam kolaborasi skenario untuk tiap peran dari sebuah partisipan, maka behavioral interface itu akan menggambarkan titik komunikasi yang bisa terjadi antara satu partisipan dengan partisipan yang lain. Jadi, di dalam behavioral interface itu akan didefinisikan. Kira-kira satu peran itu proses bisnis yang ada di dalamnya secara detail seperti apa, setelah itu akan diidentifikasi kegiatan atau kolaborasi yang terjadi antara proses bisnis di satu partisipan itu seperti apa dengan partisipan yang lain. Nah, oke. Jadi, itu merupakan empat tingkatan model yang harus ada di dalam fase desain pada sebuah kegiatan koreografi proses bisnis. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Jadi, di sini kita akan membahas terlebih dahulu high level design. High level design tadi ada dua kegiatan. Yang pertama adalah menentukan behavioral design dan yang kedua adalah menentukan struktur design. Nah, di sini kita sudah bisa melihat contoh dari struktur. Ini merupakan struktur model, ini merupakan hasil dari struktur desain yaitu pengidentifikasian partisipan dan juga keterkaitan antar partisipan yang ada di dalam struktural model. Itu yang ada di dalam struktural model. Dan yang kedua kita bisa melihat di sini diagram yang ada dan dihasilkan dari behavioral model. Di dalam behavioral model, diidentifikasikan yang namanya milestone, ini merupakan milestone ya, ini milestone. Ini milestone pertama, ini merupakan milestone yang kedua, sampai dilakukan milestone yang keempat. Ini empat, ini milestone yang ketiga. Milestone-nya ada empat. Mulai dari action is set up, bidding phase is over, good is delivered, payment is completed. Itu merupakan state atau milestone-malestone yang harus dilakukan oleh partisipan untuk bisa menyelesaikan proses bisnis, yaitu lelang atau model lelang. Ini merupakan suatu proses bisnis lelang ya. Pelelangan. Pelelangan. Nah oke, ini merupakan contoh diagram yang bisa dihasilkan dari dua high level design, yaitu struktur design sama behavioral design. Mari kita akan mencoba untuk membahas masing-masing diagram ini. Nah, pada high level struktur design, peran partisipan dalam kegiatan koreografi itu akan diidentifikasi. Selain itu, diidentifikasi juga keterkaitan antar tiap partisipan dengan partisipan yang lain. Nah, hal ini itu akan dilaksanakan sebagai bagian dari fase identifikasi dari partisipan, atau fase participant identification. Nah, selain itu, di dalam high level design juga dilakukan yang namanya behavioral design. Dan di dalam behavioral design kita juga mengetahui dari pembahasan yang sebelumnya sudah kita lakukan bahwa di sini diidentifikasi milestone dari tiap-tiap partisipan. Milestone itu adalah suatu aktivitas atau suatu kondisi yang dirasa penting bagi seorang partisipan untuk dimasukkan ke dalam suatu proses bisnis. Itu yang disebut dengan suatu milestone. Biasanya direpresentasikan ke dalam suatu kondisi atau suatu state. Nah, oke. Jadi di sini, high level bio itu merupakan definisi atau apa yang dilakukan di dalam struktur design ya. Jadi, di dalam struktur design kita akan mengidentifikasikan peran. Jadi, di sini untuk peran lelang atau aktivitas pelelangan itu ada tiga peran. Yang pertama dilakukan oleh seller, yang kedua dilakukan oleh auctioning service atau organisasi yang menjembatani pelelangan antara seller dengan bidder. Itu yang merupakan peran yang ada di dalam proses pelelangan. Selain itu, di sini dapat diketahui bahwa ketika kita melakukan aktivitas pelelangan, maka seller itu akan berhubungan dengan auctioning service. Baru setelah seller berhubungan dengan auctioning service, seller, eh auctioning service akan mencoba untuk mengkomunikasikan bahwa ada loh pembeli yang akan membeli barangmu ke bidder. Baru setelah itu, setelah didapatkan persetujuan, setelah didapatkan bahwa barang yang akan dibeli itu sesuai dengan harga yang dipatok, maka selanjutnya seller akan mendapatkan barang dari bidder. Nah, itu merupakan contoh dari struktur design. Identifikasi partisipannya terlebih dahulu baru identifikasi pola komunikasi antar partisipan, atau interaksi antar partisipan. Itu yang ada di dalam struktur design. Sedangkan yang ada di dalam behavioral design, dilakukan identifikasi, yaitu kondisi atau state, yang merupakan suatu representasi dari milestone. Nah, state itu bisa disebut sebagai suatu state jika suatu keadaan tersebut sudah berhasil mencapai nilai bisnis tertentu atau memiliki tujuan bisnis tertentu bagi organisasi atau bagi pihak-pihak atau partisipan yang terlibat di dalam proses koreografi. Nah, identifikasi state ini itu akan dilakukan pada langkah yang telah dicapai di dalam aktivitas kolaborasi antara dua partisipan. Jadi, identifikasi state ini itu akan dilakukan dengan melihat apa yang dianggap penting bagi tiga partisipan ini, yaitu seller, auksioning service, dan juga bidder. Nah, contohnya di sini itu adalah langkah yang dilakukan pada kegiatan lelang. Nah, ini ya kita perhatikan pada gambar yang ada di bawah ini. Pada gambar ini, kegiatan lelang ini terbagi menjadi empat milestone. Yang pertama yaitu persiapan awal yang direpresentasikan ke dalam M1, ini persiapan awalnya. Yang kedua adalah masuknya calon penawar, masuknya calon penawar yang akan melakukan penawaran. Terus yang ketiga adalah proses bidding, proses bidding juga masuk ke dalam M2. Yang keempat itu adalah pengiriman barang dan pembayaran. Yang direpresentasikan ke dalam M3 dan M4. Nah, sekarang ketika kita membuat suatu behavioral design, maka kita harus mencoba untuk melihat suatu skenario yang mana behavioral design itu tidak atau mengalami permasalahan. Jadi, selain kita akan mencoba untuk melihat bahwa behavioral model ini dilakukan pada skenario yang berhasil, maka kita juga harus memikirkan skenario gagal ketika terjadi suatu proses bisnis. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana identifikasi dari suatu proses dan pemodelan dari proses yang gagal di dalam kegiatan pemodelan behavioral design. Di sini milestone-nya tetap ya, ada 5 milestone, ada 4 milestone, itu milestone 1, milestone 2, milestone 3, dan milestone 4. Tetapi di sini karena ada kegagalan, maka ditambahkan ada milestone yang kelima. Nah, di sini berarti kita memiliki suatu kesimpulan bahwa ketika kita membuat suatu behavioral design, maka kita harus memikirkan skenario berhasil, ini skenario berhasil, dan jika skenario itu gagal. Nah, oke. Jadi, itu merupakan pembahasan dari high level design yang terdiri dari struktur design dan yang kedua adalah dari behavior design. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan yang ketiga di dalam fase design pada aktivitas koreografi proses bisnis yang disebut dengan collaboration skenario. Jadi, ini model yang akan kita buat, model yang ketiga yang harus kita buat ketika kita melakukan fase design di dalam koreografi proses bisnis. Nah, di dalam collaboration skenario ini atau pada fase ini, interaksi antara partisipan itu akan dimodelkan untuk dapat menggambarkan proses yang terjadi mulai dari awal milestone, ya. Ini merupakan milestone awal sampai dengan akhir milestone. Ini merupakan milestone yang akhir atau milestone yang kelima. Nah, interaksi antara partisipan itu akan menjadi dasar di dalam pembangunan skenario kolaborasi. Jadi, interaksi ini akan digunakan sebagai acuan di dalam kita melakukan skenario kolaborasi atau pelaksanaan, juga pelaksanaan penentuan kompatibilitas yang ada di antara dua partisipan atau dua proses pada partisipan. Nah, di sini ada panduan yang bisa kita gitu bahwa skenario atau kolaborasi yang skenario atau skenario kolaborasi itu harus dibuat dengan singkat. Karena apa? Karena ketika dibuat dengan singkat, maka itu akan mudah untuk dibahami atau tidak kompleks untuk dibahami. Sehingga, tiap partisipan akan lebih mudah untuk diminta persetujuan terhadap skenario kolaborasi ini. Yang kedua, di sini sebagai panduan yaitu interoperabilitas antar data juga perlu untuk dimodelkan. Sehingga, model data harus disertakan karena apa? Karena kemungkinan besar tiap aktivitas pengiriman message atau pengiriman pesan atau kolaborasi antara seller sebagai partisipan yang pertama dan auctioning service sebagai partisipan yang kedua itu akan melibatkan suatu data. Sehingga, antara kolaborasi antara P1 dan P2 ini harus ada kegiatan untuk pengiriman data. Sehingga, di sini perlu untuk ada pemodelan data. Dengan menggunakan apa? Kita bisa menggunakan IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, itu tentang fase yang ketiga atau model yang ketiga yang perlu untuk kita buat di dalam fase design pada koreografi. Sedangkan untuk model yang keempat yaitu behavioral interface. Ini merupakan model yang ketiga. Ini yang merupakan model atau behavioral interface merupakan model yang keempat. Nah, di dalam behavioral interface, tiap kolaborasi skenario yang dibuat itu diharuskan untuk didetailkan. Apa yang harus didetailkan? Yang harus didetailkan adalah proses yang terjadi di salah satu partisipan. Ya, proses yang terjadi di salah satu partisipan itu harus didetailkan. Nah, kalau misalkan kita lihat pada gambar yang ada di bawah yaitu behavioral interface for seller di sini, kita lihat dari sudut pandang seller bahwa seller itu ternyata melakukan kegiatan. Ada beberapa kegiatan, setidaknya ada dua kegiatan. Yang pertama adalah submit auction dan yang kedua adalah send registration info. Nah, ini harus kita detailkan. Nah, selain kita detailkan untuk tiap-tiap proses yang ada di dalam satu partisipan, kita juga harus melihat atau mengidentifikasikan bagaimana kegiatan komunikasi yang terjadi antara si partisipan yang sudah kita detailkan tadi dengan partisipan yang lain. Nah, di sini bisa kita modelkan dengan menggunakan dua konsep pemodelan bisnis proses. Yang pertama adalah private business process dan yang kedua adalah public business process. Pemodelan ketika kita lakukan pendetailan untuk salah satu partisipan, berarti ini itu merupakan suatu model yang disebut dengan private business process. sedangkan yang ada di bawah, yang kita abaikan, diabaikan untuk tidak kita detailkan untuk proses yang terjadi di dalam partisipan lain, itu kita gambarkan ke dalam bentuk public business process. Nah, itu merupakan kegiatan yang ada di dalam collaboration scenario dan behavioral interface. Kita review lagi di dalam collaboration scenario, kita buat skenario-skenario komunikasi antar dua partisipan. Di sini partisipan satu adalah seller, partisipan yang kedua adalah auctioning service. Selain itu, kita juga harus buat yang namanya model data yang menjadi acuan bagi komunikasi antara dua partisipan ini, baik itu dari seller maupun auctioning service. Setelah kita buat collaboration scenario-nya yang tentunya dibuat dengan sederhana dan tidak kompleks, maka selanjutnya kita ubah atau kita detailkan proses yang terjadi di tiap-tiap partisipan. Jadi, di sini kita akan memandang dari dua sudut pandang, baik itu dari sudut pandang seller maupun dari sudut pandang auctioning service. Sekarang kita lihat di gambar atau diagram yang ada di slide, di situ kita lihat dari sudut pandang seller terlebih dahulu. Jadi, seller di sini memiliki dua aktivitas, yang pertama adalah submit auction request dan yang kedua adalah send registration info. Nah, di dalam behavioral interface, maka kita akan mencoba untuk mendetailkan salah satu partisipan saja. Salah satu partisipan saja di dalam partisipan seller. Di sini kita akan detailkan proses yang terjadi, yang dilakukan oleh seller, serta komunikasi yang terjadi antara seller dengan auctioning service. Ketika kita lakukan pendetailan dari satu partisipan, maka partisipan yang akan kita detailkan itu akan kita modelkan ke dalam bentuk private business process, sedangkan partisipan lain yang kita abaikan pendetailannya itu akan kita bentuk atau kita modelkan ke dalam bentuk public business process. Nah, itu merupakan aktivitas yang ada di dalam collaboration scenario dan behavioral interface. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas langkah selanjutnya yang harus dilakukan di dalam fase desain, yaitu menentukan compatibility. Setelah kita mendapatkan behavioral interface atau model yang merepresentasikan behavioral interface, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek kompatibilitas antara behavioral interface yang terjadi di tiap-tiap partisipan. Partisipan, nah, partisipan. Nah, di sini akan kita coba untuk bahas satu persatu. Jadi, compatibility atau pengejakan kompatibilitas itu memiliki atau ada dua jenis kompatibilitas. Yang pertama adalah structural compatibility dan yang kedua adalah behavioral compatibility. Oke, mari kita bahas masing-masing compatibility atau jenis compatibility ini. Yang pertama, yaitu kolaborasi antara proses bisnis yang ada di dalam tiap partisipan perlu untuk dipastikan, perlu kita pastikan agar bisa berjalan secara selaras. Jangan sampai terjadi seperti yang contoh di awal pembahasan, koreografi, yaitu terjadi deadlock antara dua partisipan. Sehingga harus selaras. Hal ini merupakan tujuan dari aktivitas compatibility pada koreografi proses bisnis. Jadi, di sini compatibility memang digunakan agar proses yang terjadi antara partisipan atau komunikasi atau kolaborasi yang terjadi antara partisipan itu terjadi secara selaras. Nah, apa sih yang dimaksud dengan compatibility itu sendiri? Compatibility sendiri itu merupakan kemampuan dari tiap partisipan untuk dapat berinteraksi secara baik dengan partisipan yang lain. Tentunya, aktivitas compatibility ini hanya ada di dalam kegiatan kolaborasi yang terjadi pada penentuan atau pemodelan koreografi proses bisnis. Nah, compatibility itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu menghindari suatu perilaku dari kolaborasi proses yang melenceng atau salah. Kita ingat kasus deadlock yang terjadi pada awal kita membahas tentang fase atau kegiatan koreografi. Atau pada materi koreografi yang pertama. Nah, fase deadlock ini bisa jadi atau bisa terjadi karena adanya interaksi yang tidak tepat antara proses bisnis yang ada di dalam tiap-tiap partisipan. Sehingga ketika berkomunikasi, maka terjadi yang namanya suatu deadlock. Jadi, di sini kita harus selaraskan antara proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi atau terjadi di antara partisipan. Eh, maaf. Kita selaraskan proses bisnis yang ada di dalam tiap-tiap partisipan dan kita coba untuk hubungkan antara atau komunikasikan proses bisnis yang terjadi di tiap-tiap partisipan tersebut. Kalau misalkan dilakukan secara selaras, berarti kita sudah mencapai tujuan dari kompatibiliti. Oke, jadi ada dua jenis kompatibiliti. Yang pertama adalah behavioral dan yang kedua adalah structural. Mari kita bahas structural compatibility terlebih dahulu. Nah, ada dua jenis structural compatibility. Yang pertama adalah strong structural compatibility dan yang kedua adalah weak structural compatibility. Nah, disebut sebagai strong structural compatibility itu jika, apa, kita bahas di sini ya, ini pembahasannya. Jika terjadi alur komunikasi yang diwakuli oleh notasi message, ini merupakan notasi message ya, ini merupakan notasi message. Yang diwakili oleh notasi message terjadi secara dua arah yang artinya dapat diamati siapa partisipan yang mengirim dan menerima message tersebut. Oke, kita lihat dari diagram yang ada di depan bahwa terjadi komunikasi antara bidder, antara auksining service, dan juga antara seller. Nah, aktivitas komunikasi itu diwakili oleh notasi yang disebut dengan message. Ini ya, message. Di sini bidder mengirimkan participation request atau memberikan message berupa participation request yang isinya participation request ke auksining service. Auksining service menerima participation request, selanjutnya akan dikirimkan atau diteruskan ke seller. Setelah itu, si seller itu akan melihat apakah si bidder ini layak untuk ikut ke dalam lelang. Selanjutnya, dilakukan pengiriman yang namanya auksining service ke seller lagi, yaitu acceptance of recommendation. Atau dia itu bisa memilih rejection. Atau bisa meng-accept atau menerima rekomendasi dari bidder, rekomendasi auksining service terhadap bidder, atau dia itu bisa reject atau menolak. Selanjutnya, si seller bisa menerima atau menolak. Dan penerimaan dan penolakan ini akan bisa diteruskan dari auksining service, melalui auksining service ke bidder. Nah, itu merupakan compatibility yang strong structural compatibility, yang berjenis strong structural compatibility. Karena apa? Karena kita tahu siapa penerima dari suatu pesan, siapa pengirim dari suatu pesan tertentu. Nah, oke. Oke, jadi paham ya apa yang dimaksud dengan strong structural compatibility. Yang kedua, kita akan bahas tentang weak structural compatibility. Atau structural compatibility itu dikatakan lemah jika pesan yang dikirim itu dapat diterima oleh partisipan yang lain. Oke, kita bahas atau kita lihat pada diagram yang ada di bawah. Jika pesan yang dikirim dapat diterima. Oke, jadi di sini kita tahu siapa penerimanya. Nah, untuk penerimaan participation request itu ada seller. Untuk penerimaan acceptance maupun rejection itu ada auksining service. Kita tahu siapa penerimanya. Namun, pesan yang diterima tidak dapat diketahui. Biasanya ada yang tidak dapat diketahui siapa partisipan yang mengirim. Jadi di sini kita tidak tahu siapa pengirimnya. Ada beberapa pesan yang kita tidak tahu siapa pengirimnya. Nah, di sini kita lihat ada dua pesan, yaitu acceptance recommendation dan rejection recommendation. Itu yang kita tidak tahu siapa pengirimnya. Maka di sini disebut sebagai weak structural compatibility. Kita tahu siapa penerimanya, tapi tidak tahu siapa pengirimnya. Itu weak structural compatibility. Kalau kita tahu siapa penerima, siapa pengirim, itu disebut dengan strong structural compatibility. Oke, jadi itu merupakan cara untuk melihat apakah yang namanya kegiatan kolaborasi antar partisipan itu compatible atau tidak atau selaras atau tidak. Yang pertama, kita bahas tadi dengan menggunakan aturan structural compatibility. Ada dua, yaitu structurally compatible atau strong structural compatibility. Dan yang kedua adalah weak structural compatibility. Oke, jadi kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan tentang compatibility. Nah, untuk yang sebelumnya kita bahas tentang struktural compatibility, sekarang kita akan mencoba untuk membahas atau memahami tentang behavioral compatibility. Nah, behavioral compatibility ini penting kita kenali karena apa melalui behavioral compatibility, maka kita akan tahu apakah suatu proses yang ada di dalam tiap-tiap partisipan itu ternyata compatible dengan proses di partisipan yang lain. Itu ya, itu tujuan dari behavioral compatibility. Nah, kita tidak bisa menggunakan notasi-notasi yang ada di dalam BPMN untuk membuat model behavioral compatibility. Tetapi di sini kita memerlukan notasi-notasi yang ada di dalam P3Net untuk membuat analisis behavioral compatibility. Jadi, ini merupakan contoh dari notasi-notasi yang berhasil digambarkan atau ditransformasikan dari BPMN ke dalam suatu P3Net. Di sini ada dua partisipan, yaitu actioning service, yang kedua adalah seller. Ada dua aktivitas, yang pertama dia bisa mengirimkan suatu pesan accept dan mengirimkan pesan reject, itu yang dilakukan oleh actioning service. Selain itu, dia juga bisa melakukan penerimaan pesan accept dan penerimaan pesan reject. Nah, di sini seller, dia juga melakukan kegiatan yang sama dengan actioning service, yaitu untuk menerima pesan reject dan accept, serta pengiriman pesan accept dan pesan reject. Nah, oke. Jadi, kita pahami dulu notasi-notasi yang ada di dalam P3Net. Yang pertama yang perlu kita pahami itu adalah apa yang disebut dengan activity atau task. Kalau kita melihat di dalam BPMN, task itu merupakan kegiatan yang ada di dalam suatu proses bisnis. Kalau di dalam suatu P3Net, maka task itu dinyatakan dalam bentuk atau dinamakan ke dalam suatu notation. Jadi, ini merupakan notation. Notation. Ya, tulisannya jelek ya. Ini merupakan notation ya. Anggap saja ini tulisan notation ya. Jadi, ini merupakan notation ya. Notation itu ada dua jenis, yaitu notation yang bisa digunakan untuk mengirimkan pesan sama notation yang bisa digunakan untuk menerima sebuah pesan. Ketika notation itu digunakan untuk pengiriman pesan, maka akan diawali deskripsinya dengan tanda seru. Seperti ini. Ya, tanda seru. Ini juga pengiriman pesan, maka di sini terus ditandai dengan tanda seru. Karena seller di sini menerima pesan, maka di sini ditandai dengan tanda tanya. Jadi, kalau misalkan notationnya itu berjenis penerimaan pesan, maka pada deskripsi awal itu akan diawali dengan pembubuhan tanda tanya sebelum deskripsi yang sebenarnya, yaitu request reject dan request accept. Nah, itu tentang notation. Selanjutnya, notasi yang ada di dalam P3Net, yang kedua itu adalah trigger. Atau yang disebut, eh, sebelum trigger kita definisikan dulu bahwa alur yang mengalir dari notation ini ke notation yang lain, itu disebut dengan edge. Ini disebut dengan edge. Ini edge. Itu disebut dengan edge. Dan yang terakhir di sini, yaitu yang bulat-bulatan ini, itu yang disebut dengan sebuah trigger. Ya. Oke, jadi itu merupakan tiga, tiga notasi yang ada di dalam P3Net yang akan kita gunakan untuk melakukan, untuk membahas atau menganalisis behavioral compatibility yang ada di tiap-tiap partisipan. Oh ya, trigger ini nama lainnya itu adalah node, ya. Trigger atau node. Node. N. Ya, ini N. Maaf, ini N. Node. Trigger atau node. Nah, jadi di sini tujuannya untuk battery net itu adalah atau memiliki suatu aturan pembuatan notasi, yaitu setiap trigger itu harus berjalan mulai dari awal sampai berhasil mencapai akhir. itu merupakan tujuan dari yang namanya compatibility atau behavior compatibility ketika kita menggunakan suatu battery net. Ya, jadi di sini trigger di sini ada dua jenis trigger, ya. Di mana trigger itu atau node itu teraktifasi, itu bentuknya seperti ini, ya. Itu ketika teraktifasi. Dan bentuknya seperti ini, yaitu tidak ada bulatan yang ada di tengah. Itu yang disebut dengan trigger yang tidak teraktifasi. Berarti kalau trigger itu tidak teraktifasi, berarti trigger itu atau aktivitas itu belum dilaksanakan. Harapannya adalah ketika kita melakukan behavioral compatibility, maka trigger atau node tersebut itu harus teraktifasi mulai dari awal sampai ke akhir. Nah, itu merupakan aturan di dalam behavioral compatibility. Oke, kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan behavioral compatibility. Baru kita lihat terminologi yang ada di dalam behavioral compatibility. Yang pertama, behavioral compatibility itu merupakan cara untuk melihat apakah ada keselarasan antara proses pada dua atau lebih partisipan. Jadi di sini untuk mengecek keselarasan antara dua atau lebih partisipan dengan mempertimbangkan dependensi atau keterkaitan perilaku dari kegiatan komunikasi atau perilaku komunikasi antara dua partisipan tersebut. Contoh dengan cara melihat alur interaksi komunikasi antara dua partisipan untuk bisa mengidentifikasikan apakah partisipan tersebut sudah behavioral compatibility atau belum. Nah, untuk dapat menentukan behavioral compatibility pada proses, maka orkestrasi proses bisnis atau proses bisnis yang ada di dalam suatu organisasi harus ditransformasikan ke dalam model battery net. Jadi, kita tidak bisa menggunakan notasi-notasi BPMN untuk mengidentifikasikan behavioral compatibility dari dua proses bisnis yang saling berkolaborasi. Nah, ketika kita sudah mengubah satu proses bisnis yang ada di dalam satu partisipan, maka itu disebut dengan workflow modul. Nah, kalau misalkan kita lihat dari gambar atau diagram yang ada di sebelah kiri, diagram yang ada di sebelah kiri, maka di sini itu merupakan gambar yang terdiri dari dua workflow modul. Workflow modul yang pertama itu dilakukan oleh auctioning service, workflow modul yang kedua dilakukan oleh seller. Ini merupakan contoh dari dua workflow modul. Workflow modul yang pertama menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh auctioning service satu, workflow yang kedua menggambarkan kegiatan dari seller. baru ketika kita menggabungkan atau menginteraksikan antar workflow modul sehingga terjadi komunikasi antara tiap partisipan di dalam workflow modul maka itu baru bisa disebut sebagai suatu workflow net. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasikan perbedaan antara workflow modul dan workflow net. kalau misalkan ternyata node-node yang ada di partisipan ini belum terkoneksi maka ini disebut sebagai workflow modul. Ketika ini sudah terkoneksi maka itu akan disebut sebagai workflow net. kalau diperhatikan pada gambar di samping token RA atau node RA atau trigger RA yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari transition request accept ke request accept yang ada di seller itu ternyata tidak menyentuh token RA yang ada di seller sehingga ini disebut sebagai dua workflow modul bukan sebagai satu kesatuan yaitu workflow net. Jadi ini mungkin salah untuk definisinya bahwa di sini bukan merupakan workflow net tetapi masih berupa workflow modul. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat bagaimana behavioral compatibility akan dilaksanakan. Oke kita akan melanjutkan pembahasan tentang behavioral compatibility. Kalau misalkan kita lihat dari diagram yang ada di sebelah kanan baru ini yang disebut dengan workflow net. Kenapa disebut dengan workflow net? Karena node yang ada di antara aksining service dan seller itu sudah diinteraksikan menjadi satu seperti pada bentuk RA node RR SA dan SR ini merupakan contoh dari workflow net. Bagaimana cara pelaksanaan behavioral compatibility? Mari kita lihat pada diagram battery net di depan. Jadi kita tahu bahwa ada tiga notasi di dalam diagram battery net. Yang pertama adalah node atau trigger atau token bisa disebut dengan token atau node atau trigger yang kedua adalah notation ini merupakan notation yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh tiap-tiap partisipan yang ketiga adalah edge yang digunakan untuk menghubungkan antara alur partisipan alur proses bisnis yang ada di dalam satu partisipan oke kita sudah bahas pada slide sebelumnya bahwa aturan di dalam behavioral compatibility yaitu node atau trigger ini harus teraktivasi dari awal sampai ke node atau trigger yang akhir artinya ketika dia itu teraktivasi maka bentuknya akan berubah dari bulatan yang kosong menjadi bulatan yang di tengahnya ada bulatan yang diarsir nah itu berarti ini merupakan yang ter aktifasi ya ini merupakan teraktifasi node 1 merupakan node yang teraktifasi sedangkan node 2 itu merupakan node yang tidak teraktifasi nah oke sekarang pertanyaannya adalah apa yang salah dengan log flow net yang ada di bawah ini oke sekarang kita urutkan pelaksanaan atau alur mulai dari node yang pertama sampai node paling akhir nah disini ada berapa node sih disini ada 1 2 3 ada 4 ada 5 ada 6 ya ini 6 ada 7 ada 8 ada 9 jadi disini ada 9 token 9 node 9 trigger di dalam diagram beredrinet yang menggabungkan interaksi antara auctioning service dan seller oke sekarang kita akan coba untuk jalankan dari node pertama sampai node ke 9 itu apakah berlangsung dengan lancar atau tidak yang pertama oke node pertama teraktifasi node pertama teraktifasi dia akan men-trigger notasi yang pertama ini merupakan N1 oke ketika N1 tertrigger maka N1 akan dapat mengirimkan data ke T atau token yang kedua ini token yang kedua atau node yang kedua oke sehingga yang namanya token yang kedua itu akan teraktifasi kita kita arsir ya oke token yang kedua akan teraktifasi selain token yang kedua teraktifasi dia juga akan mengaktifasikan token yang ketiga nah ini token yang ketiga juga teraktifasi Saya bulat-bulatkan, walaupun tidak sempurna Tidak apa-apa Yang penting di sini bisa menggambarkan ilustrasi Bagaimana behavioral compatibility dilakukan Oke, sekarang token 2 teraktivasi Token 3 teraktivasi Ketika token 2 teraktivasi dan token 3 teraktivasi Selanjutnya, token 2 akan Mengirimkan data atau Mentrigger Suatu notasi yang disebut dengan Pengiriman request accept Pengiriman pesan Yaitu request accept, dia juga akan Mentrigger request reject Sehingga request accept ini akan dikirimkan Ke seller, request reject Juga akan dikirimkan ke seller Oke, sekarang request accept Itu dikirimkan Atau request accept teraktivasi Ketika request accept teraktivasi kita lihat Edge yang terkait Dengan request accept ini Jadi di sini Edge nya itu akan mentrigger Token, yaitu token Request reject itu akan mentrigger Token RR Oke, dia akan mentrigger secara otomatis Token RR Ketika token RR dan token RR teraktivasi Maka Selanjutnya Bersamaan dengan token 3 Token RR itu akan Menjalankan request accept Atau penerimaan request accept Penerimaan pesan Yang dilakukan oleh seller dari Auctioning service Selanjutnya di sini Dengan menggabungkan Token RR Dan token 3 Yang sudah teraktivasi Maka di sini Notation request reject Itu juga akan teraktivasi Atau akan dijalankan Jadi aktivitas ini akan berjalan Oke, sekarang apa kelanjutannya Kalau misalkan request accept Yang ada di dalam Auctioning service Dan request reject Yang ada di dalam seller Itu sudah dijalankan Berarti Notasi ini Atau notasi-notasi Yaitu request accept Dan request reject Yang ada di dalam Auctioning service Itu akan mentrigger Token yang keempat Dan token yang kelima Token yang keempat Dan token yang kelima Token yang keempat Dan token yang kelima Akan otomatis teraktivasi Ketika token yang keempat Dan token yang kelima Teraktivasi Selanjutnya Token yang keempat Dan token yang kelima Itu akan menjalankan Suatu Aktivitas Atau notasi Yaitu penerimaan Pesan accept Dan penerimaan Pesan reject Dari seller Oke Jadi karena Disini token SA Ya ini token SA Dan token SR Itu belum teraktivasi Berarti Kita tidak bisa menjalankan Token yang ke tujuh Token yang ke tujuh Itu tidak akan teraktivasi Jadi disini Harus ada dua Syarat Ketika token tujuh Teraktivasi Yang pertama adalah Jika token yang keempat Dan token SA Itu teraktivasi Berarti accept Sudah bisa dilakukan Ketika token yang kelima Dan token SR Teraktivasi Berarti reject Itu akan bisa dilakukan Sehingga tujuh Akan teraktivasi Nah karena belum ada Maka disini Belum teraktivasi Token tujuhnya Oke Kita lanjutkan Dari sisi yang seller Dari sisi seller Disini dilanjutkan Dia sudah menerima Pesan reject Dan pesan accept Dari auctioning service Sehingga disini Token 6 Itu akan teraktivasi Oke Disini token 6 teraktivasi Saya tandai Dengan bulatan Ya anggap saja Ini bulatan ya Selanjutnya Setelah trigger Atau token ini Teraktivasi Maka dia akan Melanjutkan Untuk Mengeksekusi Notasi Yaitu request Atau pengiriman Notasi Reject Dan pengiriman Notasi Accept Ke siapa Ke auctioning service Tentunya Ke auctioning service Tentunya Oke Nah sekarang Apa yang terjadi Disini Yang terjadi adalah Ketika Notasi Yaitu Notasi Reject Dan notasi Accept Itu sudah teraktivasi Atau sudah Dijalankan Berarti Secara otomatis Token SA Itu akan Teraktivasi Begitu juga Dengan token SR Itu juga Akan teraktivasi Nah oke Sekarang Apa yang salah Di dalam diagram Ini Apa yang salah Di dalam diagram Ini Yang pertama Adalah Disini Yang pertama Token Accept Atau Notation Accept Itu tidak Membutuhkan Konfirmasi Dari Request Accept Untuk bisa Teraktivasi Sedangkan Token Atau Notation Reject Itu tidak Membutuhkan Yang namanya Token SR Untuk bisa Teraktivasi Ya Karena apa Karena bisa kita Lihat bahwa Ternyata Token 4 Dan token 5 Itu berjalan Secara paralel Sedangkan token 6 Itu berjalan Secara serial Sehingga Komunikasi Yang terjadi Antara Dua Partisipan Yaitu Auktion Insight Dan seller Itu tidak akan Berjalan Dengan Selaras Nah Itu merupakan Kesalahan Yang terjadi Pada Workflow Nets Yang sudah Kita bahas Tadi Bagaimana Perbaikannya Mari kita bahas Pada Slide berikutnya Oke Sekarang kita akan Mencoba melihat Nah Workflow Yang benar Seperti apa Nah disini Kita bisa lihat Bahwa ada Token Yang keempat Dan token Yang kelima Itu ternyata Serupa Yaitu dilakukan Secara serial Tidak dilakukan Secara paralel Sehingga Pengiriman pesan Yang terjadi Antara si seller Dan outstanding service Itu akan Bisa berjalan Dengan lebih Selaras Nah itu contoh Dari bagaimana Cara pelaksanaan Behavioral compatibility Kita harus Rubah dulu Dari Notasi BPMN Menjadi notasi BatteryNet Selanjutnya Dari BatteryNet Tersebut Kita akan mencoba Untuk melihat Apakah token-token Yang terjadi Di dalam Diagram BatteryNet Itu bisa berjalan Mulai dari awal Sampai akhir Mulai dari token Pertama Sampai token Yang terakhir Nah Jika terjadi Kesalahan Di tengah-tengah Berarti Dua Proses bisnis Antara Dua partisipan Yang berbeda Itu memang Terjadi Atau tidak Compatible Secara behavior Atau secara Perilaku Itu tidak Compatible Oke Jadi sekarang Kita akan Kita melihat Diagram Atau contoh WorkflowNet Pada sebuah Organisasi yang besar Ini contoh WorkflowNet WorkflowNet Ini Coba kalian Perhatikan Atau Coba Teman-teman Mahasiswa Perhatikan Setelah Diperhatikan Selanjutnya Dianalisis Dilihat Lebih dahulu Apakah Workflow Yang terjadi Antara Tiga partisipan Yaitu seller Auctioning service Dan buyer Ini Compatible Secara Perilaku Atau Tidak Jawabannya Nanti Silahkan Dikumpulkan Pada Hari Kamis Jam 18.00 Akan saya Buatkan Untuk Pengumpulannya Di Google Classroom Nah ini Merupakan tugas Yang pertama Jadi tugas Yang pertama Rekan-rekan Mahasiswa Diharuskan Untuk Menganalisis Apakah Kegiatan Yang terjadi Atau Proses Yang terjadi Antara Tiga partisipan Yaitu seller Auctioning service Dan buyer Itu ternyata Behavioral Compatible Atau Tidak Silahkan Cantumkan Atau silahkan Nanti dikumpulkan Pada hari Kamis Jam 18.00 Atau jam 6.00 Saya tunggu Di Google Classroom Untuk Pengerjaannya Silahkan Dikumpulkan Dalam Bentuk PDF Dalam Bentuk PDF Atau dalam Format PDF Disertakan Alur Yang terjadi Di dalam Petri Net Ini Serta Disertakan Alasan Kenapa Kok Kalian Atau Rekan-rekan Mahasiswa Menyatakan Bahwa Workflow Net Yang terjadi Pada Organisasi Besar Ini Compatible Secara Behavior Atau Tidak Nah Oke Jadi Itu Merupakan Akhir Dari Video Yang pertama Ini Yang membahas Tentang Fasa Design Di dalam Kegiatan Koreografi Proses Bisnis Kita Akan Lanjutkan Untuk Pembahasan Pada Video Yang kedua Yaitu Tentang Fase Implementasi Pada Koreografi Proses Bisnis Pembahasan Pembahasan Pembahasan